Pantai Ujung Blang Pantai Ujung Blang terhampar dari Muara Sungai Cunda yang meliputi empat wilayah desa, yaitu Desa Ujung Blang, Ulejalan, Hagu Barat Laut, dan Desa Hagu Tengok. Di sisi lain, seorang perempuan sedang sibuk mengiris buah-buahan di dalam cobet batu dan kemudian diletakkan ke dalam piring untuk disajikan kepada pengunjung. Umumnya pedagang di pantai ini menyajikan kuliner rujak sebagai menu utamanya dan juga kelapa muda sebagai minumannya. Dari sekian banyak pondok di tepi lokasi wisata pantai itu, ada satu pondok bernama Pantai Biru. Pondok tersebut milik Zulkifli, 60 tahun, warga Hagu Barat Laut yang sudah berdiri sejak tahun 1980 dan sangat dikenal banyak kalangan. Pondok tersebut menyediakan menu ayam penyet, mie aceh, seafood, dan nasi goreng, selain rujak khas aceh dan air kelapa muda. Lokasi wisata ini juga digemari oleh perusahaan-perusahaan untuk menggelar acara family gathering karena pantainya lebih bersih dan area yang luas. Zulkifli, si pembeli pondok merasa bersyukur, walau saat ini di masa pandemi COVID-19, pengunjung tetap berdatangan menikmati Pantai Ujung Blang yang merupakan salah satu surga kuliner di kota Loks Mawai. Dari Loks Mawai, Zaki Mubarak, Serah Bion TV Dari Loks Mawai, Zaki Mubarak, Serah Bion TV Dari Loks Mawai, Zaki Mubarak, Serah Bion TV